Halo, welcome, welcome, welcome to this safe space, our safe space, di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai, curhat, sharing-sharing, soal kehidupan sehari-hari, dan masalah-masalahnya. Oh iya, kenalin gue, Yas, dari channel Hardworker, disini gue sekarang gak sendirian, gue ada siapa? May Tanjung. Oke, Mas May ini adalah salah satu kru untuk dari Hardworkers. Iya, kebetulan beliau ini punya sedikit pengalaman pribadi lah yang akan dia sharing ke kita mengenai tema hari ini, yaitu adalah ghosting. Apa tuh ghosting? Ngomong-ngomong ghosting, sebenarnya gue juga punya sih, Mas, pengalaman pribadi. Kayaknya bayangan gue. Iya, kayaknya bayangan gue yaudahlah ya. Ya, yaudah. Iya, Mas, saya, Mas. Emang banyak masalahnya hidup saya, Mas. Apa namanya? Ya, nah, buat para worker hardlik yang gak tau nih, apa sih tuh ghosting, apa sih tuh ghosting, Mas? Tau? Saya sebenarnya karena baru merasakan. Oh, baru menjadi korban ya? Belum selama saya ya? Belum se... Durasinya tuh belum selama saya ya di ghosting orang. Oke, oke. Oke, saya jelasin ya, Mas. Ghosting itu adalah satu sikap dari seseorang di mana yang tadinya orang itu deketin kita, wuuh, kecep gitu kan ya kan. Kayak, wuuh, maksudnya apa, wuuh, udah passionate banget gitu deketin kita. Tiba-tiba menghilang kayak di belak di telan bumi. Gak ada kabar ketika mau dicari atau ditelepon atau di chat, gak dibalas. Kayak gitu-gitu. Pokoknya bener-bener kayak projim ya. Kayak setan ya gitu. Kayak ilang aja gitu, gak tau kemana. Apa kabarnya gitu kan. Nah, itu parah sih, Mas. Kalau boleh gue cerita pengalaman gue duluan ya. Boleh-boleh. Gue pengen cerita pengalaman gue. Itu gue, impact-nya menurut gue itu paling parah di gue. Karena impact di gue, pribadi, itu gue gak bisa move on sampai 10 tahun. Wah, gila. Parah. Itu kurang lebih lah, kurang lebih 10 tahun. Parah banget. 10 tahun? Iya, parah banget 10 tahun. Terus ada juga stage di mana gue denial. Enggak kok gue udah, ya. Kayak misalkan gue, enggak kok gue udah move on kok. Gue udah move on gitu. Gue udah, gue bilang sama temen-temen gue, gue udah move on kok. Tapi ternyata, behind the scenes-nya, gue tuh kayak, nyari pacar yang perawatannya, kayak, siluetnya, terus kayak, mukanya mirip-mirip sama si orang yang gue singin gue ini. Sampai separah itu. Dan gue juga masih sering mimpiin dia, gitu. Parah banget ya pokoknya. Itu bener-bener akut sih. Akut banget, asli. Gue kayak, ini kenapa ya, gitu. Tapi ada juga nih, mas, impact-impact lain selain yang, itu kan kalau gue yang paling parah, ya. Kalau yang stage-nya belum parah tuh, paling kayak, diantaranya kayak, kehilangan self-sense of worthiness, gitu. Kayak, gue kayak, gue kayak, gue kayak gak berharga banget sih, gue kayak gue gak, apa ya yang salah dari gue. Jadi kayak mempertanyakan diri sendiri gitu loh. Kayak, ini gue kenapa ya, gue salah apa ya, kayak gitu loh maksudnya. Kayak, gue nih juga dianggap atau enggak ya. Iya, kayak, ini gue yang salah ya, kenapa tiba-tiba jadi gak ada kabar, gitu. Atau gue, gue emang jelek banget ya, kayak gitu. Jadi, misalnya berdampak sampai segitu ya. Parah, parah banget, mas. Itu kena banget sih di mental, gitu. Kalau, kalau mas, gimana nih mas, ngomong-ngomong. Ya, walaupun gue yakin sih gak parah gue ya, cuma. Saya masih terluka ya, jadi kalau cerita juga berat. Oh, gitu. Tapi gini, gini. Ya, step leibat aja deh. Jadi, kita sebenarnya kenal tuh udah lama, gitu. Kita kenal udah lama. Sama sih orang ini. Kita juga, deketnya juga sebenarnya udah lama, gitu. Tapi mulai punya hubungan intensi tuh, sebenarnya baru 6 bulan belakangan, gitu. Oh, oke. Memang salahnya sih, dari gue tuh, gue gak pernah berpertanyakan hubungan itu, soalnya gimana, gitu. Karena gue tuh terlalu yakin, pede, dengan sikap dia yang menyambut apa yang gue umpan, misalnya gitu lah. Ya kan, ternyata tidak. Ternyata dia salah, ya, gitu. Sebenarnya, ya, kalau dalam, bagi gue itu kayak kategori ghosting ya, karena gue berharap sesuai ekspetasi, gitu, dari dia. Oh, oke, oke. Iya sih, itu juga termasuk sih, mas. Cuma gak separah gue tetap klik lagi. Tapi, lo sama dia ini sekarang masih kontek-kontekan gak? Atau udah sama sekali? Lost, 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 lost. Sama sekali gak ada? Cukup susah sebenarnya buat lepas. Sekarang, 6 bulan sebenarnya, oh, remah, sebentar doang, remah, 6 bulan. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu ada beberapa hari, gitu. Tolong, jangan, kayak mengecilkan apapun sih, kayak. Gue kayak, ah, 6 bulan, ah, 6 bulan ternyata, kayak lama-lama 10 tahun, kayak, ah, gitu. Terus kayak, gini loh, dari 6 bulan itu, kayak kita dulu punya banyak kebiasaan, ya. Misalkan, kayak dia tiap malam sering nelfon gue, atau kayak gitu. Yang tiba-tiba aku gak ada nelfon, tiba malam. Terus gue juga biasanya mau tidur, ada lah, kayak semacam. Ya, chatting-chatting lah, ya. Buat chatting-chatting gitu, gitu. Oh, oke. Kayak gitu, gitu sih. Jadi kayak, ada beberapa kebiasaan dari 6 bulan itu, yang tiba-tiba jalanjir, kayak. Gue gamang, ada nih, makanya. Agak miris juga sih. Miris banget sih. Sabar ya, mas, ya. Kita, para korban-korban ghosting. Aduh, 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 aduh. Nah, terus, gue tuh sempet kayak bingung ya. Kok ada gitu? Kok bisa ya orang kayak nge-ghostingin kita, gitu. Bahwa, ibaratnya kitanya gak cari masalah, atau kitanya juga gak. Gak ngerasa salah apa-apa, gitu. Tiba-tiba dia pergi gitu aja. Terus gue baca-baca gitu ya. Ternyata, ada loh alesannya, gitu. Dan kebanyak, dan setelah yang benar gue baca-baca, gue ngambil kesembulan nih, mas. Dari semua, dari semua alasan-alasan yang sering dipakai orang, ada satu yang sebenarnya mungkin menurut orang banyak, itu, oh, ini paling make sense nih. paling bisa dimasukin akal, paling bisa diterima. Tapi buat gue, itu paling sakit. Itu paling nyakitin. Apa itu? Itu adalah, kan gue gak mau nyakitin Allah. Karena gue gak mau nyakitin Allah, gue mendingan, daripada gue ngomong gue nyakitin, jadi mendingan gue diem aja kabur. Itu, itu sama. Itu buat gue, mohon maaf, itu bull. Maksudnya kayak, lo, kalau buat gue piper ya, mendingan lo jujur depan mata gue, depan muka gue, gitu. Daripada, lo menghilang bagai di telan bumi. Kayaknya gue lebih terima kalau gue dikata jelek. Iya, iya kan. Iya kan. Lo itu jelek, ya udah. Jadi, lo lebih terima kalau misalkan lo kayak bilang, sorry gue gak suka sama lo, soalnya lo bukan tipe gue. Sorry gue gak suka sama lo, karena gue, udah gue pacar misalkan. Atau udah deket sama cowok lain misalkan, atau cewek lain gitu kan. Jadi gue tau apa penyebabnya gitu kan. Iya, jadi gue kayak, oh yaudah gak apa-apa. Jadi lebih gampang buat gue untuk bisa move on kan. Kalau di ghosting gitu, kan gue gak tau nih, ini orang suka gak sih sama gue. Ini, apa sih, ini dia gimana sih, dia playing hard to get kah? Atau apa gitu kan. Gue kan gak tau ya, tiba-tiba ngilang gitu aja. Dan itu move onnya pasti akan jauh lebih lama. Contohnya kayak gue, 10 tahun. Kayak kurang lebih lah. Kurang lebih 10 tahun. Dan itu, itu bahaya banget gitu. Lo harus dicatat dong. Parah, parah. Gila, parah bahas. Terus udah gitu, apa namanya, ada lagi nih alasannya, mas. Nah ini, justru buat gue, lebih bisa diterima sama gue ya. Buat gue sendiri. Buat gue pribadi, gue lebih bisa nerima alasan yang nomor 2 ini, ketimbang yang nomor 1 tadi. Alasan yang kedua adalah, dari orangnya sendiri, orang yang ghosting, itu punya semacam kayak commitment issue, atau dia gak siap berhubungan, maksudnya dia gak siap berpacaran, misalkan kayak mungkin, baru putus dari hubungan sebelumnya, terus dekat sama kita, terus kita hanya mau pacaran, dia hanya belum siap. Berarti ada trauma juga. Iya, jadi kayak, itu lebih bisa gue maafin sih sebenernya, kayak, yaudah gitu. Oh, berarti emang bukan dari gue, tapi dari dianya gitu. Yaudah lo, sorry about your problem dulu deh, gitu. Baru nanti kita, omongin lagi gimana gitu. Tapi kalau, yang kayak yang pertama, itu mohon maaf sih, gue, udah cukup. Gue gak mau lagi gitu, kayak udah gitu. Tapi ya gitu ya, kalau misalkan ada orang yang, kayak, dalam alasan untuk, ya dia masih ada trauma, masalahnya, itu masih mending, itu masih mending, masih mending banget. Masih sangat-sangat, mending. Gitu. Karena, ya kita bisa paham lah, kita bisa, oh yaudah oke, fine. Kalau misalkan emang ada yang mau nunggu, gitu, oke gue tungguin lo, sampai lo siap gitu. Kalau ya tunggu, kalau enggak ya, ya lo bisa walk away, gitu. Karena juga. Nah, sebenarnya gini, untuk kita menghindari, misalkan gue lagi deket sama orang lagi, terus untuk menghindari itu, apakah ada tanda-tanda enggak ya? Kalau misalkan, dia orang yang bekerja. iya, ada sih mas, ada sih, ada. Dari pengalaman gue, dari pengalaman gue pribadi, gue tuh udah kenal nih, tanda-tanda orang yang bakalan ghosting gue tuh kayak gimana. Tanda yang paling jelas ya, tanda yang paling jelas itu adalah, ketika, dia tuh deketin lo, segitunya, segitunya banget, benar-benar with force, yang kayak, pokoknya gue, effort banget, yang kayak, pokoknya gue harus dapetin lo, harus dapetin lo gitu kan. Even though, even though jadinya, misalkan gini, misalkan gue, yang abis di ghosting, tiba-tiba ada yang kayak gitu lagi, misalkan, gue ketemu sama orang kayak gitu, tiba-tiba kayak, lo di pacar gue deh, di pacar gue, terus gue nolak, itu dia langsung kayak, bikin gue feeling guilty, dimana, ini gue salah apa bener ya, terima dia gitu, atau salah apa bener ya, nolak dia gitu. Nah, itu tuh sebenarnya, ciri-ciri orang-orang yang bakalan, easy come, easy go namanya. Kayak, dia cepet banget, mau datang kehidupan kita, tapi entah juga, pas begitu kita iya-in, jadi kita, kalau kita nggak in, kalau misalkan kita tolak, dia akan marah, dan kayak, ngerasa, korban, akhirnya jadi kayak, ngerasa kita guilty, kita yang salah gitu, karena udah nolak dia. Tapi kalau misalkan kita iya-in, justru dia yang akan pergi, lebih cepat gitu, kayak ghosting-in kita gitu, jadi kayak, bener-bener, itu kebanyakan sih, kebanyakan dari, dari kasus, yang pernah gue temuin gitu ya, jadi kayak, ini kan berdasar pengalaman aja ya, dan kebanyakan tuh memang, easy come, easy go sih mas, jadi kayak, take your time tuh penting sih, jadi kalau misalkan nanti ada orang, misalkan mas, misalkan si masnya ini nih, nanti ketemu orang lagi, atau saya mungkin ketemu orang baru lagi, dan ada, 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 gelagat-gelagat, easy come, easy go, mendingan yaudah, gitu, ketimbang, ketimbang di, ketimbang, ketimbang di, iain, terus ternyata kita yang di ghosting, kita yang ditinggalin, saya sakit, lumayan sakitnya, mohon lagi, terus satu lagi, paling ini sih mas, tanda-tanda dia bakal ghosting itu tuh, dia gak langsung ngajakin pacaran ya, dia mau PDKT dulu nih misalkan, akhirnya jadi sering chat, sering telepon, parah deh pokoknya kayak, bisa nelfon sekarang, bisa nelfon, kadang kayak, dua kali, tiga kali sehari, misalkan, saking intensenya tuh, gitu kan, tapi, seiring berjalannya waktu, kok ini intensitasnya berkurang ya, kok ini kayak, tiba-tiba dia menghilang ya, gitu, tiba-tiba kayak intensitasnya jadi kurang, akhirnya sampai kitanya sendiri pun, akhirnya, jadi kayak nelfonin, yang tadinya, yang tadinya kita gak pernah nelfon, yang tadinya dia terus nelfon kita, gitu kan, terus sekarang jadi, jadi kita yang nelfon, sampai posisinya itu terbalik, itu udah, itu udah ada yang gak beres, gitu, ini orang kenapa nih, kayak hilang, kelihatan sih, kelihatan, bakalan kelihatan, gitu, jadi kayak, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain, kemarin kan gak bisa ditutup satu-satu ya, jadi kayak, ya itu ajalah diantaranya, yang common aja, yang common, orang-orang sempat, orang-orang pasti rasain, gitu kan, nah, dari, kalau gue kan, baru lah, deh deh, jangan gitu dong, kesannya saya senior banget, di ghosting, nah, gimana cara gue, atau kiat-kiatnya, dikit-kit, tips-tips, untuk gue bisa mempengaruhi, si dia ini, balik lagi ya, ini gue, kesannya kayak gue guru banget ya, maksudnya kayak menggurui, kayak gue senior banget, di bidang, di bidang, di bidang ghosting tuh, gue senior banget ya kayaknya, tolong ya, ini, lagi-lagi kita share di sharing aja ya, ini kan tempat emang buat, tempat buat sharing dan curhatkan, share page kita kan, ya, siapa tau, workaholic di, workaholic di rumah juga, ada yang, lagi di ghosting misalkan, atau, baru mau keluar dari, trauma, di ghosting misalkan, semoga sih bisa membantu kalian ya, yang ada di rumah, gitu, kalau tips dari gue, karena gue sudah, move on juga, dari, dari, orang yang mengghosting gue ini, jadi gue bisa ngomong ini sekarang, kalau tips yang gue lakuin sih, sebenernya bukan gue yang lakuin, jadi kayak temen gue, ternyata, kayak, iseng, iseng gitu, ngeliat, ngeliat apa, kayak, denger dari, denger dari orang gitu, kabarnya dia, ternyata, temen gue bilang, dia udah nikah lo, kayak, awalnya, sakit, kayak, oh, udah nikah gitu, tapi, gue mikir, oh, itu kan, sama aja kayak closure ya, closure buat gue, gitu, closure buat gue, akhirnya gue bisa, tapi dengan itu, walaupun sakit, tapi dengan itu, dengan, dengan, gue nemuin closure itu, itu tuh gue, langsung jadi bisa mumpon, bener-bener langsung kayak, tap, gitu, kayak gini, segampang itu, jadi bener-bener, gak pernah mimpiin lagi, terus, apa namanya, gak pernah, kayak memanding-bandingkan orang, gitu, kayak, oh, ini mukanya gak kayak dia nih, ah, males lah gue sama dia, gitu, jadi, kan dulu gue separah itu kan, kayak, gue cari orang baru tuh, yang mukanya mirip-mirip dia, gitu, parah banget sih, parah, gue dulu parah banget sih, kalau gue, gue kayak mikir ya, gue bego banget dulu, asli, itu parah sih, gue kayak, wah, itu masa-masa, kelam lah ya, masa-masa jahiliah lah ya, kalau sekarang, karena udah punya closer itu, udah dapet closer itu, dikasih teman gue, bukan dikasih teman gue sih, jadi kayak, mungkin Tuhan ngaturnya kayak gitu kali ya, maksudnya Tuhan tuh, udah ngatur sedemikian rupa, untuk kayak, nih, gue kasih, biar lo bisa, move on lah, gitu, jadi kayak, akhirnya sekarang, I'm free, gitu, dan, to be honest, I'm happy for them, gitu kan, gue happy, happy banget buat dia, gitu, bahkan denger-denger, katanya gue, gue denger-denger, katanya sekarang di rutinnya anak, gitu, jadi kayak, gue lebih happy lagi sih, kayak, oh, I'm happy for them, gitu kan, kayak, wow, gitu, makanya, gue juga harus bisa move dari situ, gitu, makanya, terus, buat, buat, kalian selain juga, yang di rumah sana, di nonton kita, biar kita gak kena ghosting, oh, iya, iya, biar, biar bisa tauin, red flagnya, orang-orang yang gak kena ghosting, gimana, gue juga masih, ini sih kebetulan, masih mencari-cari orang baru, gitu kan, baru move on nih, jadi baru mencari-mencari, dari orang baru, gitu kan, nah, tips buat, kalian para-para, orang, korban-korban ghosting, yang, baru move on, dan, dan ingin lagi, masuk ke battlefield, which is, percintaan, ibaratnya, gue, kenapa gue bilang itu, bercintaan, karena, ya, memang, se, se, tough itu sih, kayak, kalau lo gak kuat-kuat, lo, bakalan, heartbroken terus, gak, gak habis-habis, gitu kan, jadi kayak, istilahnya tanda kutip, battlefield, itu caranya adalah, ya, ya, lo harus, lo harus, knowing your world sih, kayak, gue berharga kok, gue, happy kok, tanpa, even tanpa, even tanpa, seseorang di samping gue, misalkan pacar, gitu, bukan, ya, dengan lo, sugesti diri lo kayak gitu, bukan berarti lo, menolak, lo untuk punya pacar, bukan, tapi kayak, ibaratnya lebih, menghargai diri sendiri, dan mencintai diri sendiri sih, lebih tepatnya, gitu, jadi kayak, yaudah, yuk, enjoy your singleness aja, gak sih, kayak, benar-benar, setuju sih, kan, being alone is not, supposed to be lonely, kan, kayak, lo bisa kok being alone, tanpa harus merasakan loneliness, gitu, jadi kayak, itu sih yang gue pelajarin sekarang, gitu, jadi sampai someday, gue ketemu sama orang baru, gue akan mempraktekan itu, being alone, tapi tidak merasa loneliness, kayak, tidak merasa lonely, tidak merasa lonely, tapi, gue alone, tapi gue kayak, be in my aloneness, bukan loneliness, gitu, jadi kayak, jadi kayak, banyak sih, banyak juga, kan, apalagi, misalkan, misalkan ada yang gak ikhlas, gitu ya, gue gak ikhlas nih, gue gak ikhlas banget, namanya, de-hosting orang, bisa-bisanya dia ghosting gue, gitu kan, sakit hati banget, gitu kan, ada kan orang kayak gitu kan, beda-beda manusia, terus, kalau buat, kalau, tips dari gue buat kalian yang kayak gitu, yang emang emosi, gitu kan, emosi karena di-hosting, bawalah emosi kalian, pakelah emosi kalian, untuk, melakukan hal positif, beratnya kayak, pengembangan diri ya, bisa, hidup sehat, makan sehat, hitting the gym, apapun itulah, bisa dialihkan, bisa dialihkan, mengalihkan emosi kalian, yang menggebu-gebu itu, dari kemarahan, jadi, bisa, ngembangin diri, ngembangin diri kalian, gitu, maksudnya, ngembangin diri kalian, dalam hal, kalau kalian, udah ngerasa percaya diri, sama diri kalian sendiri, kalian ngerasa, wah gue ganteng nih, gue cantik nih, gitu kan, kalau, 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 kalian lucky, if you are, if you guys lucky, gitu kan, Tuhan, bakalan kayak, nemuin kalian lagi, sama orang yang ghosting kalian, dan, orang yang ghosting kalian itu, lihat kalian, ternyata, wah, sekarang, jadi cakep ya, jadi cantik ya, jadi ganteng ya, gitu, itu, sense, pasti dia juga kan, ada rasa nyesel, rasa regret, gitu kan, kayak, mungkin, mungkin bisa, bisa jadi, dia bakalan minta maaf, sama kalian gitu, maaf ya gue, ilang kabar, kayak gitu-gitu, itu kalau buat gue, itu best revenge sih, kayak, dulu lo ninggalin gue, sekarang lo teman-teman maaf, gitu kayak, tapi, tapi, jangan, jangan jadikan itu, misalkan ya, misalkan itu kejadian sama kalian, gitu, jangan jadikan, jadi kayak, jadi kalian kayak sombong, gitu kayak, hah, emang enak lo rasain lo gak dapet gue, ya kan lo, kayak ampus, gitu-gitu, jangan-jangan kayak gitu, bahkan lebih kayak, keboleh, bahkan kayak, lebih ke, bikain aja, jadi kayak, oh yaudah, oh iya ya, gak apa-apa gitu, no hard feeling lah, kayak gitu-gitu, jadi kayak, walk away, tapi, kalian tahu, kalian sudah, mendapatkan revenge, yang kalian, jadi kayak, doing revenge, tapi, in an elegant way, gitu loh, jadi kayak, kalian beratendam secara elegan, itu, mantep sih, kayak gitu, jadi ya, itu aja sih, kayak, terus lastly ya, paling, ya itu, pokoknya, kalian, tips dari gue, lastly, untuk, menghindari dari, ghostingan orang-orang, luar sana ya, ya mungkin, ya itu, yang paling pertama, dan yang paling penting adalah, kalian harus tahu, nilai diri kalian sendiri, kalian itu punya value, kalian semua itu punya value yang sama, kita semua ini sama, gak ada bedanya, jadi, jangan ngerasa rendah diri, jangan ngerasa, eh gue, jelek, eh gue, apa namanya, punya kekurangan ini, kekurangan ini, karena semua orang, gak ada yang sempurna, semuanya punya kekurangan, gitu sih, oke, ada lagi yang ditanya, mus? aman sih, aman ya, kan udah tercerah, oke, oke, siap, siap, terima kasih, terima kasih, eh, udah kalau gitu, this is been appreciation, like, itu, ini juga, moment healing sih buat gue, kayak, akhirnya ngeluarin, semua yang, ya udahlah, gitu ya, keluarin aja, namanya, kan ini juga, space space-nya kita, gitu, jadi emang tempatnya, untuk mengeluarkan, unak-unak, dan, betul-betul, syukur-syukur, yang di rumah juga bisa, bisa healing ya, bisa, kayak bisa, bisa, akhirnya punya, suatu pencerahan, dan akhirnya kayak, oh iya ini gue malah kayak gini, gue bisa move on, gue bisa healing, gitu, itu sangat, ini banget sih buat gue, gue kayak, appreciate banget, dan gue akan, sangat bahagia banget, kalau kalian ada yang terbantu, di luar sana, gitu, dari, dari video kita ini, ya gue juga thank you, thank you, makasih mas, sip, 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 ini kita kan, sama-sama aja, sharing-sharing aja, gitu, ini gue juga, mengeluarkan apa yang, unak-unak gue, gitu kan, oke, this has been a graduation, but, sadly, we have to be apart, for now, so, tapi, tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu, karena kita masih, punya satu sesi lagi, yang kita sebut, dengan little session, namanya, heart strength, so, kalian stay tune, and enjoy heart strength, oke, till next time, hard workers, work with your heart, be a hard worker, bye, oke, buat, kalian, para, for ke heart league, jangan lupa untuk, like, subscribe, dan komen, kalau kalian punya, pengalaman-pengalaman, mungkin yang sama, pernah dighosting juga mungkin, ya itu, kalian cerita aja di bawah, di komen, nanti kita baca, nanti kita akan, sama-sama, sharing lah, oke, thank you, see you, bye, berjalanan, membawamu, bertemu denganku, ku bertemu kamu, seperti, mu yang ku cari, koronaku juga, seperti yang kau cari, ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belan, kisah yang ternyata, tak seindah itu, ku kira, kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku, ku kira, takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kalau ku jadi kita, ku kira kita akan, bersama, hati-hati di jalan, selamat menikmati, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.